Intro Tereka momen romantis saat Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menghadiri acara ulang tahun istri Wismoyo Aris Munandar yakni Siti Harjanti pada Kamis 25 April pasalnya istri Wismoyo menyatukan tangan Prabowo dan Titik merespon hal tersebut keduanya pun langsung tersenyum dan tersipu malu Nekutip dari tribunis.com, momen itu terjadi selesai istri Wismoyo melakukan proses potong tumpang Siti langsung menarik tangan Prabowo Titik dan menyatukan dalam genggamannya melihat hal itu baik Prabowo dan Titik langsung tersenyum sementara para tamu undangan langsung bertepuk tangan Diketahui Wismoyo Aris Munandar merupakan adik ipar dari Presiden Kedua Indonesia yakni Soeharto Wismoyo pernah menjadi komandan Prabowo saat masih aktif menjadi prajurit TNI Angkatan Darat Pada tahun 1993 hingga 1995 Wismoyo menjawab sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat atau KSAD Ia juga pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat pada tahun 1990 hingga 1992 Ketum Nasdem Surya Palo mengunjungi rumah Prabowo Subianto pada Kamis 25 April sore saat Surya Palo tiba Prabowo pun langsung mengguncangkan badan Ketum Nasdem itu Nekutip dari tribunis.com, Surya Palo tiba di rumah Kertanegara sekitar pukul 15 lebih 50 waktu Indonesia Barat terlihat Palo menggunakan kemeja putih yang dipadukan dengan jas biru tua Bersama dengan Surya Palo, Sekjen Nasdem, Hermawita Slim, pendahara umum Ahmad Saroni turut mengunjungi Prabowo Robongan Surya Palo langsung disambut oleh Prabowo dan elit Gerindra Prabowo pun langsung memberikan kesambutan dengan salam Presiden terpilih sempat menguncangkan badan seperti yang dilakukannya kepada Anies Baswedan saat penetapan KPO Lantas keduanya terlihat memberikan salam komando di hadapan awak media Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak merinci apakah nantinya ada pembahasan seputar koalisi termasuk kemungkinan Nasdem bergabung ke dalam pemerintahan dari Prabowo Gibran Terima kasih Mas Saroni Mas Saroni Mas S-Pemane Dimana Cis? Cis ya Ya gak ada keributan di antara kita Cis please Nah ya Terima kasih Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem, Fakti Nasional Demokrat, sahabat saya, Saudara Surya Palong, dan rombongan dengan unsur-unsur pimpinan dari Nasdem. Dan kita sebenarnya sabat lama, jadi pertemuan berjalan dengan sangat baik. Tapi saya harus sampaikan bahwa saya sangat menghargai karena Pak Saudara Palong termasuk salah satu yang paling pertama ya, untuk mengucapkan selamat atas diterimanya mandat dari rakyat kepada pasangan calon 02. Kemudian langkah-langkah selanjutnya, komunikasi telah berjalan terus-menerus secara intensif antara Pak Surya Palong, antara rekan-rekan yang ditunjuk oleh beliau dan dari sihak kami, dari Pati Gerindra, pertemuan dan komunikasi yang intensif antara Pak Surya Palong, dan yang cukup produktif. Hingga hari ini, tadi terjadi suatu, bisa dikatakan, pertemuan yang efektif, yang produktif. Kita sepakat, bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Kekuatan, semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif, di tengah dinamika dunia, sangat dinantikan pada rakyat kita. Saya kira itu dari saya, jadi, terima kasih Pak Surya, terima kasih Nasdem, kita sangat gembira, saudara bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awaswari dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentu, buah kehormatan bagi saya telah diterima demikian hangat dan baik dalam dua kapasitas, yang pertama adalah sebagai Presiden Terpilih Kalikus Ketua Mundir DPP Gerindra, kedua sebagai sahabat lalu. Dua hal inilah yang memungkinkan terjadinya pembicaraan yang begitu terbuka dalam suasana yang penuh hangat, hingga tidak ada batasan apapun di antara pertemuan tadi itu, antara kami berdua dan didampingi oleh kawan-kawan semuanya, baik dari Gerindra maupun. Nasdem, semuanya bermuara pada satu kesimpulan. Indonesia sebagai negara besar, haruslah tetap mampu menjaga sebuah episode perjalanan kehidupan kebangsaan kita, seperti apa yang telah diamanahkan oleh para pendiri bangsa ini, agar pengisian kemerdekaan yang kita telah miliki ini, tidak boleh berhenti di tempat, apalagi mundur ke belakang. Sisi lain kita juga melihat, dari waktu ke waktu, kita memiliki juga dimensi permasalahan yang begitu kompleks dalam kehidupan kebangsaan kita. Karena memang kita, satu sisi bersyukur, ini negara besar, dengan seluruh sumber daya kekayaan alam yang kita miliki, jumlah masyarakat dan penduduk yang kita miliki, semuanya memberikan konsekuensi. kepada kita, bahwa saya mata dunia melihat Indonesia, bagi satu hal yang barangkali, masih cukup menarik, untuk bisa menjadi sesuatu, yang bersesuai dengan keinginan interest mereka. Artinya, kita tidak bisa, tidak harus mengakui. Kita hidup dalam globalisasi masyarakat dunia internasional, dengan kompleksitas yang kita hadapin, dari berbagai permasalahan yang kita miliki, itu membutuhkan spirit perjuangan kita bersama, untuk mempersatukan seluruh potensi dan kekuatan elemen yang kita miliki. saya berulang kali, barangkali saudara-saudara masih ingat, pemilu, alam merupakan, suatu amanah konstitusi, berdasarkan sistem demokrasi yang kita miliki. Tapi tidak ada artinya pemilu, saya katakan. Kalau itu, berakhir, hanya untuk kerusakan, kehidupan kebangsaan kita. Nah, kita bersyukur kali ini, pemilu yang kita telah laluin bersama. Dengan seluruh dinamika yang telah kita laluin bersama, seperti apa yang dikatakan, berulang kali juga oleh, Mas Prabowo. Akhirnya mengantarkan kita. Bisa lebih tenang, mensyukurin hasil pemilu, dengan seluruh dialektika romantika yang telah kita laluin bersama. Proses demokrasi berjalan, dengan berbagai, katakanlah suka dan duka, kita ingin mengakhiri, permasalahan pemilu ini sudah selesai. Sekarang tugas kita bersama bagaimana, berjalan ke depan untuk membangun negeri ini. Sementara dinamika dan tantangan dunia, kepada kita, sudah jelas, tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Jadi, kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, ikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama, yang kita buktikan. Berangkat dari sinilah, kenapa saya katakan, Nasdem, hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, menukung pemerintahan, baru di bawah kemungkinan, Bapak Prabowo Subianto, dan Mas Bidang. Kita tentu, berharap, agar jalannya administrasi pemerintahan ke depan ini, dengan dukungan yang diberikan oleh, berbagai komponen, dan seluruh kekuatan, institusi partai-partai politik, yang ada di negeri ini. Insya Allah, kita akan mampu memberikan sesuatu, yang jauh lebih hebat, dan berarti, untuk tetap, melihat Indonesia, dengan optimisme ke depan. Artinya, sekali lagi saya katakan, kita siap untuk memberikan dukungan, sepenuhnya, kepada, pemerintahan baru di bawah pimpinan, Pak Prabowo Subianto, dan Mas Bidang. Terima kasih, saudara-saudara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar, di hari-hari ke depan, Pak, setelah, please, 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 ini berlalu, Pak. Saya ini kader partai, dan saya beraktifitas, sudah cukup lama di partai ini. Kegiatan saya juga, cukup banyak. Justru dengan, kawan-kawan relawan, mereka, berharap, si Laturahmin yang tetap berjalan, di beberapa kelompok profesional, mereka menyampaikan kepada saya, untuk tetap beraktifitas, ya sosial, ya ekonomi, ya politik, dan saya sampaikan, proses, pilpres sudah selesai, maka kembalilah pada habitatnya. Tapi jangan lupa, ada pesan-pesan, yang kemarin kita bawa bersama-sama dalam kampanye, untuk perhatian kepada masyarakat. Lalu ada yang ngomong, Pak, saya kembali ngurus, apa, desa, oke, silahkan. Saya kembali ngurus cerita, petani dan pangan, silahkan. Saya kembali ngurus, UMKM, silahkan. Kami kembali ke komunitas, penyandang disabilitas, kelompok perempuan, anak-anak. Maka, mereka, kembali pada posisi itu, tapi, mereka berharap betul, banyak program-program yang bagus ini, kita akan dorong, karena, tidak harus dalam jabatan publik, ketika kemudian sudah diputus seperti ini, kita bisa berbuat untuk membantu bangsa dan negara, melalui minatan kita, profesionalitas kita masing-masing. Jadi, banyak sekali, mas, kegiatannya. Oke, Pak Ganjar, jadi kesimpulannya, Pak Ganjar nanti akan berkhidmat juga di, Partai PDI Indonesia Perjuangan ya, Pak, Jadi, lebih banyak melakukan aktivitas politik di partai. Gitu, Pak, Pak? Saya kader partai, jadi dari dulu saya beraktivitas, bahkan saya, ketika tidak dalam struktural partai pun, saya beraktivitas. Maka, pada saat, tugas saya ada di DPR, di jabatan publik, saya beraktivitas, sebelum di DPR, saya di body club, gitu ya, penanggulangan bencana, begitu, otonomi daerah, karena di BDI Perjuangan, sebenarnya, kegiatannya, cukup banyak sekali, di berbagai sektor, dan itu membutuhkan dukungan dari para kadernya, sebagai kader partai. Tentu, sebagai orang yang pernah di pemerintahan, waktu, di DPR, maupun Cik Gubernur, gitu, banyak kegiatan-kegiatan yang, sudah, bekerjasama dengan masyarakat. Hari ini, saya di Jogja, berkomunikasi dengan kawan-kawan UMKM, mumpahnya. Pak Ganjar kemarin nggak bisa datang, ya, sorry, saya masih di Jakarta kemarin. Pak, boleh nggak kami sekarang bertemu? Oke, saya mau wawancara sama tribun, tapi kalau Anda mau datang, silakan, boleh. Sebenarnya saya, kalau mau saya ajak, nonton aja, biar mau ngerti komunikasinya dengan tribun, gitu. Secara bangsa dan negara, komunikasi wajib. Kan kita ini anak-anak bangsa, kita itu kan bukan musuh, kan? Kita ini kan bukan musuh. Komunikasi politik. Yang kepingin saya tanyakan, apakah selama ini, Pak Prabowo juga melakukan komunikasi dengan Pak Ganjar, Pak? Sampai hari ini sih, tidak. Pak, apakah memungkinkan, Pak, Pak Prabowo Subianto melakukan komunikasi politik dengan Pak Ganjar tanpa melalui partai, Pak? Oh, komunikasi. Kalau cuma komunikasi, ketemu dimanapun bisa. Umpama kami sering kali kondangan juga bertemu nggak dengan siapapun. Saya kira kalau kita berbicara bangsa dan negara, komunikasi wajib. Kan kita ini anak-anak bangsa. Kita itu kan bukan musuh, kan? Kita ini kan bukan musuh. Musuh kita itu tadi yang dikatakan oleh Bumega, bagaimana global warming, musuh kita itu bagaimana kita mendorong agar rupiah kuat, bagaimana perdamaian dunia, bagaimana nasib negara ini, apakah akan bisa menuju Indonesia emas atau tidak. Musuh kita itu adalah diri kita yang kemudian mesti punya prestasi untuk bisa menjahatakan masyarakat dan menjadi negara kuat dan maju. Kan bukan musuhnya di antara kita. Saya dengan Pak Prabowo, katakan kalau dikatakan di antara tanda peti bermusuhnya, ya dalam kontestasi ini. Kalau sudah selesai, kita sama-sama anak bangsa. Tapi kami belum berkomunikasi. Jadi kalau ada nggak peluang untuk berkomunikasi, namanya komunikasi boleh-boleh saja. Pak, apakah memungkinkan juga Pak Prabowo? Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih.